Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo ya dan kali ini gue kembali lagi jadi banyak dari kalian kan yang request semuanya yang ngejebret-ngejebret gitu ya nah kali ini gue ngebawain salah satu kasus yang cukup menarik ya karena datangnya atau mencari target itu dari social media platform yang mungkin banyak dari kalian atau anggota DPR pake yaitu Twitter dimana memang pelakunya ini mencari seluruh korban-korban atau targetnya itu melalui Twitter dan lebih high-technya lagi menggunakan hashtag jadi sesuai hashtag dan dia langsung bisa menemukan targetnya dan memang menjadi salah satu kasus yang cukup besar juga pada saat itu sampai memang akhirnya Twitter itu membuat beberapa kebijakan terkait dengan yang namanya konteks-konteks budir gitu ya alias bunuh di liu gitu ya nah inilah dia kasusnya tentang Takahiro Shiraishi ini adalah orang asal Jepang yang terjadi kasusnya pada tahun 2017 bagaimana kasusnya? mari kita mulai dan sebelum itu silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu untuk support gue lebih jauh bisa join membership juga untuk dapetin videonya lebih early dari publik tapi kalau misalnya kalian uangnya pas-pasan dan gak mau join membership juga gak masalah ya karena dengan kalian nonton, like, share, subscribe, dan komen itu juga sudah sangat-sangat membantu gue dan men-support channel gue ini dan kalau misalnya kalian mau diam-diam gue kasus yang menarik silahkan kalian bisa follow gue di gue di Twitter, ada di Instagram kalian bisa diam-diam kasus yang menarik and let's begin the case guys nah tapi sebelum kita mulai buat kalian yang pengen mendapatkan sebuah referensi dimana kalian bisa mendapatkan uang saat main game nah gue punya salah satu referensinya yang lagi gue mainin saat ini nih jadi kalian ini bisa nyoba yang namanya Job Trapes Puzzle yang hanya dengan main game aja kalian tuh bisa langsung menghasilkan uang ya jadi tanpa effort, tanpa mengeluarkan uang juga kalian bisa dapetin uang pelan-pelan tapi juga mantap dan pasti terlebih lagi game ini juga sangat casual sehingga cocok banget buat kalian yang bukan hardcore gamer jadi siapa aja bisa main lalu ranking sistem dalam game ini juga sangat jelas dan dengan mencapai ranking tertinggi kalian tuh bisa ngedapetin yang namanya lebih banyak uang lagi gitu dengan cara memainkan game ini so tanpa lama-lama langsung aja cobain game ini dan link downloadnya gue kasih di deskripsi di bawah takahiro shiraishi ini adalah seorang pria yang kalau kalian lihat sekilas tuh mukanya sebenernya ganteng-ganteng juga gitu ya ini dia tuh lahir pada tanggal 27 Oktober 1990 di daerah Zama di Jepang di tempatnya tuh prefektur Kanagawa ini adalah sebuah wilayah yang cukup pinggiran tapi memang berkatan juga dengan ibu kota sebenernya jadi memang gak terlalu pinggir-pinggir banget gitu dan secara ekonomi takahiro itu bukan orang yang banyak duit dari keluarganya juga orang-orang yang sederhana gitu cenderung miskin bahkan dan sehingga dari masa muda dia itu udah sering banget cari uang untuk buat kehidupannya yang sudah memang terpisah dari orang tuanya karena anak-anak di Jepang tuh memang seringkali di masa-masa mudanya menuju remaja itu berpisah dari orang tuanya ya dan mencari masa depannya masing-masing di kota atau tempat atau prefektur yang mereka pilih samalah kayak orang-orang di barat ya dan setelah lulus dari SMA si takahiro ini bekerja di sebuah supermarket sebagai seorang kasir entah Sheffle atau Watson mungkin atau Watson tuh kan apotik ya mungkin Lawson gitu ya nah jadi kira-kira supermarket-supermarket kecil yang memang terkenal di Jepang dan memang dia saat itu menjadi seorang kasir tapi karena menurut dia ini adalah pekerjaan yang cukup melalahkan kayaknya tuh capek gitu ya terus ngebosenin nungguin orang doang dan gajinya juga gak gede-gede amat tapi kerjanya itu juga long hour dan kalau misalnya kalian mau lihat gambaran bagaimana stressfulnya orang jadi salaryman di Jepang kalian bisa follow Instagramnya namanya Tokyo Melting disitu banyak banget gambaran bagaimana pegawai-pegawai di Jepang itu bekerja gitu bahkan kalau setelah bekerja ngebir gak pulang terus besoknya mandi di WC stasiun terus besok kantor lagi itu kira-kira salah satu rutinitas dari banyaknya salaryman di Tokyo khususnya di Jepang jadi memang stress banget gitu dan menurut si takahiro ini kayaknya gak worth it gitu untuk capek-capek kerja di supermarket ini tapi juga penghasilannya gak gede-gede banget makanya dia akhirnya berhenti dari supermarket tersebut dan setelah berhenti dari kasir supermarket takahiro itu kembali mencari pekerjaan dan pengennya tuh dapat pekerjaan yang fun dan nyaman buat dia juga tapi penghasilannya juga tinggi gitu dan akhirnya dia menemukan kesempatan baru sebagai pencari calon wanita-wanita malam alias ciwi-ciwi nakal yang memang mau melayani laki-laki pada malam hari di tahun 2017an akhir dan bahasa kerennya jadi scout lah bisa dibilang untuk mencari wanita-wanita yang butuh duit dan ingin menjadi PSK gitu kira-kira dan gak tanggung-tanggung takahiro itu bekerja di area paling gelap dan terpopuler di Jepang yaitu Kabukicho Tokyo Kabukicho tuh bisa dibilang seperti red light districtnya di Amsterdam jadi mirip-mirip dan Kabukicho adalah salah satu tempat atau representatif kalau lu mau cari apapun yang berbasiskan nakal-nakal semuanya ada di Kabukicho dan memang salah satu daerah yang banyak Yakuza-nya gitu dan dalam prosesnya mencari wanita-wanita yang menurut dia punya potensi untuk direkrut sama dia untuk bekerja di klub-klub malam dan memang menjadi PSK si Takahiroino menggunakan social media platform Twitter dengan menggunakan beberapa hashtag untuk nyari para calon-calon yang memang mau direkrut gitu nah itu kira-kira biodata atau biografi singkat dari Takahiro Shiraishi nah lalu pada tahun 2017 di bulan Oktober ada sebuah laporan masuk soal wanita yang hilang usianya sekitar 23 tahun pelapornya adalah kakak laki-laki dari wanita ini dan sebagai usaha untuk menemukan adik wanitanya kakaknya ini juga ngecek aktivitas Twitter adiknya dimana memang adiknya tuh sering banget pakai Twitter untuk bisa yang namanya confess atau curhat lah di muka publik gitu ya dan lalu setelah melihat Twitter adiknya terdeteksi lah bahwa orang terakhir yang berkomunikasi dengan adiknya lewat Twitter ini adalah akun Twitter milik Takahiro Shiraishi dan diketemukan juga bahwa Takahiro Shiraishi ini memiliki dua akun Twitter yang kedua-duanya itu sama-sama punya konteks atau biodata atau profile itu yang menjurus ke arah-arah budir-budiran gitu lalu dari Twitter inilah kakak dari wanita ini ngelaporin ke polisi dan polisi langsung mendeteksi lokasi Takahiro Shiraishi dari kamera CCTV yang lokasinya diketahui dari komunikasi terakhir antara Shiraishi dan juga wanita ini di Twitter serta dari lokasi handphone dari wanita ini yang ternyata masih menyala dan dengan bukti CCTV dan juga komunikasi lewat Twitter maka kakak dari wanita ini juga berusaha melakukan investigasi sendiri dengan cara menghubungi Shiraishi dibantu dengan teman wanitanya lalu pura-pura ngajak Shiraishi ketemu dan menentukan lokasi ketemunya ya kira-kira bisa dibilang wanita ini ya pura-pura naksir sama Shiraishi dan tertarik sama profilnya dan akhirnya keduanya sama-sama bertemu dan dengan pertemuan palsu yang memang sengaja disetting oleh kakak dari wanita ini akhirnya polisi langsung bisa menangkap Shiraishi dan membawa Shiraishi menuju apartemennya untuk digeledah terkait dengan hilangnya seorang wanita yang dilaporkan sama kakaknya tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2017 atau bertempatan sekali dengan hari Halloween lalu polisi langsung masuk ke apartemen Takahiro yang hanya seluas 13 meter sangat kecil sekali dan tinggi ceilingnya atau plafon itu hanya sekitar 2 meter dan disana polisi itu berusaha untuk menemukan dan mencari bukti-bukti yang mungkin ada terkait dengan hilangnya wanita hilang yang dilaporkan tapi ternyata saat menggeledah ada sebuah hal yang sangat mengejutkan para polisi ini dimana polisi ini menemukan hal yang gak pernah dibayangkan sebelumnya dan jauh dari hanya sebuah kasus wanita hilang karena polisi menemukan sekitar 8 kotak pendingin atau bisa dibilang cooler box di apartemennya si Takahiro Shiraishi ini yang ternyata saat dibuka kotak-kotak ini ada banyak banget bagian-bagian badan yang udah gak nyatu dari kaki, tangan, bahkan kepala semuanya ada di cooler box tersebut bahkan diantara box-box tersebut ada yang isinya adalah 2 dari kepala dari targetnya jadi lu bisa bayangin film-film yang kayak gitu nah ini lu liat nyata gitu, kepala gitu dan setelah diteliti oleh polisi pun ternyata ada sekitar 9 orang yang terdiri dari 8 wanita muda dan juga 1 orang laki-laki nah semua bagian badan ini juga ternyata sudah ada yang lebih dari 2 bulan tersimpan di dalam cooler box tersebut dan sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat dan tetangga dari Shiraishi juga menyatakan bahwa setelah atau sesaat setelah si Shiraishi ini masuk ke dalam apartemen selama 2-3 bulan ini kamar Shiraishi itu mulai mengeluarkan bau yang cukup menyengat dan gak enak di koridornya walaupun pengakuan tetangganya Shiraishi adalah orang yang sebenarnya sering senyum terus dia sopan juga sama tetangganya yang lebih tua dan juga memang orangnya fun gitu ceria juga gitu santui gitu orangnya jadi gak keliatan sama sekali bahwa seseorang kayak dia ini adalah pelaku dari kejadian besar ini dengan penemuan tersebut maka polisi menyatakan bahwa Shiraishi ini sudah masuk dalam kategori pemberantayan gitu ya dan target-targetnya setelah diautopsi itu juga berusia sekitar 15-26 tahun yang identitasnya gue gak mau kasih lihat juga dan memang sulit juga untuk nyari karena memang disembunyikan atas sama privasi tapi kalau lo lihat lebih dalam atau pengen cari-cari ada banyak sebenarnya untuk melihatkan kasih lihat profil-profil dari target-targetnya yang sudah pergi jauh ke surga gitu ya dan yang menarik adalah memang bagaimana akhirnya modus operandi dari Shiraishi dalam mencari para targetnya yang rata-rata adalah wanita-wanita muda yang cukup cantik bahkan ada yang muda banget sekitar usia 15 tahunan jadi ini muda banget dan penasaran banget kan kenapa lo bisa sampai menarik wanita-wanita yang bahkan umurnya jauh di atas lo atau sekitar 15 tahunan ini menjadi hal yang menarik makanya coba dikupas sama polisi bagaimana kira-kira Shiraishi ini bisa ya namanya memancing para targetnya ini dan ternyata modus operandinya adalah dimana Shiraishi ini menggunakan akun twitternya yang memang dibuat seperti konsultan budir atau orang-orang yang pengen mengakhiri hidupnya sendiri itu Shiraishi itu biasanya mencari targetnya itu melalui hashtag di twitter jadi gokil banget ya dia mencari targetnya itu melalui hashtag dan menghubungi mereka-mereka yang mengupdate status soal depresi dan lain-lain tentunya dengan juga menyematkan hashtag tertentu dan salah satu tweet yang memancing Shiraishi adalah seorang wanita yang ingin melakukan budir tapi mau ditemenin karena takut ngelakuin sendirian dan kalau bisa yang nemenin juga punya mobil untuk jemput dia nah itu kira-kira isi dari tweet salah satu targetnya yang sudah dihabisin sama dia dan mereka-mereka inilah yang memang langsung dihubungi oleh Shiraishi DM twitternya langsung teknik komunikasi Shiraishi juga disebut jenius karena Shiraishi itu berkomunikasi dengan tidak menghakimi sama sekali dan cenderung suportif dengan korbannya seakan mendukung apa yang mau mereka lakukan atau targetnya lakukan dan polisi juga menyatakan bahwa Shiraishi ini mempelajari teknik teknik ngobrol ini atau teknik konsultasi ini yaitu dari yang namanya proses perekrutan dia untuk wanita-wanita malam yang mau dia rekrut jadi prosesnya sebenarnya sama-sama aja gitu jadi itulah yang coba dipelajari sama Shiraishi soal merekrut para PSK-PSK ini dan diimplementasikan untuk mencari targetnya di hobi lainnya yaitu cari-cari cewek untuk disikat sama dia lalu dari twitter inilah Shiraishi itu meminta targetnya untuk datang ke apartemennya dan melakukannya atau melakukan budir ini di apartemennya sendiri tapi ternyata saat sampai ke apartemen Shiraishi yang kecil banget itu bukannya dibantu untuk urusan budir malah targetnya itu langsung di perkosa gitu ya dan dirampok semua hartanya secara paksa lalu dicekik menggunakan tali dan baru dipisahin dah semuanya dari badannya untuk menghilangkan bukti-bukti dan barulah semua bagian badannya itu ditaruh di cooler box yang disimpan sama dia di apartemennya yang memang sudah mulai mengeluarkan bau yang tidak enak salah satu korban awalnya itu juga adalah seorang laki-laki yang mencari pacarnya yang ternyata sudah juga menjadi korbannya Shiraishi memang sengaja dipancing sama si Shiraishi untuk masuk ke apartemennya ini si laki-laki ini dimana Shiraishi itu kira-kira ceritanya mau ngebantu ini laki untuk nyari ceweknya atau pacarnya tapi ternyata itu hanya iming-iming belaka sesampainya dia di apartemennya Shiraishi itu langsung dihabisin dan juga dipisahin dan langsung dimasukin ke cooler box juga untuk bisa menghindari dia dari pencarian polisi atau laporan-laporan kriminal setelah diinterogasi oleh polisi juga ditemukan bahwa Shiraishi ini juga sudah melakukan aksi ini selama sekitar dua bulanan sesaat setelah dia tuh bener-bener baru pindah ke apartemen yang dia huni sekarang dan ditemukan juga bahwa dia melakukan ini karena ternyata dia tuh terobsesi dengan orang-orang khususnya wanita-wanita muda yang punya potensi atau punya keinginan sangat-sangat punya keinginan untuk melakukan budir dia jadi punya obsesi terhadap orang-orang yang udah stress dan depresi apalagi Jepang kan adalah sebuah negara dengan angkar budir dan depresi yang sangat-sangat tinggi bisa dibilang ya sehingga jadi sebuah lahan yang sangat basah juga untuk Shiraishi untuk bisa mendapatkan targetnya dengan sangat mudah dan pada konteks ini dia menggunakan platform Twitter untuk mencari para targetnya Shiraishi juga mengaku menyesal kenapa gak matiin HP para korbannya yang ternyata menjadi salah satu faktor juga kenapa dirinya tuh bisa tertangkap dan ketahuan dia juga mengatakan bahwa obsesi anehnya ini kata dia tuh tercipta dari masa kecilnya yang kurang baik bersama ayahnya yang juga kasar banget sama dia sampai bikin dia tuh depresi dan karena memang mudah sekali tertangkap tentunya persidangannya juga dimulai di tahun 2018 Shiraishi tuh mengaku bersalah dan gak menyangkal seluruh tuntutan dan akhirnya dituntut hukuman tertinggi yaitu hukuman mati dan pada dokumentasinya pun Shiraishi ini masih melakukan hal-hal yang cukup kontroversial bisa dibilang seperti dia tuh meminta bayaran bagi media-media yang mau melakukan wawancara detail sama dia tapi tentunya para media gak mau membayar dan karena gak ada yang mau bayar Shiraishi akhirnya tetap mau melakukan wawancara seperti ada sebuah rasa narsis dan mungkin ada rasa ingin cerita ke publik tentang apa yang dia rasakan selama dia melakukan hal-hal tersebut walaupun dari Shiraishi gak menyangkal perbuatannya tapi tidak dengan pengacaranya yang sebenarnya menyatakan bahwa kejadian ini atau apapun itu yang dilakukan sama Shiraishi terhadap target-targetnya ini sebenarnya atas kesadaran kedua belah pihak atau konsen kedua belah pihak dengan kata lain targetnya ini sebenarnya sudah mengizinkan Shiraishi untuk melakukan apapun yang diingini sama Shiraishi karena memang targetnya juga udah gak pengen hidup lagi tapi tentunya bagi para pengadilan dan bagi para penuntut hukum intinya ini adalah kasus yang memang harus segera dihapuskan gitu ya dan jangan sampai terjadi lagi apalagi banyak banget orang-orang Twitter yang menggunakan hashtag yang sama untuk menceritakan soal depresinya dan keinginannya untuk mengakhiri hidup akhirnya memang ini gak bisa ditoleransi dan Shiraishi mau bener atau salah pun tetap masuk ke dalam tuntutan tertinggi karena juga memang sudah mengakhiri hidup beberapa orang yang mungkin terindikasi sebenarnya gak pengen-pengen banget untuk mengakhiri hidupnya dengan kejadian ini juga Twitter itu melakukan beberapa perbaikan dalam usahanya meredam usaha budir dari para usernya yang memang dipublikasikan lewat Twitter dimana orang yang terindikasi ingin melakukan budir ini akan dideteksi oleh Twitter dan coba dibantu untuk tidak melakukan hal tersebut dan diberikan counseling secara online kira-kira itu yang dilakukan memang karena kasusnya ini masif banget besar banget apa yang dilakukan sama Shiraishi ini adalah salah satu hal yang cukup mengagetkan para user Twitter khususnya karena memang pada saat itu akunnya ini cukup viral ya pada saat kasus-kasus ini mulai terbongkar dan memang menjadi sebuah hal yang sangat-sangat nyeremin sih dimana orang-orang di Jepang itu menggunakan hashtag yang sama men dan itulah yang dijadikan sama Shiraishi sebagai tempat pencariannya dan ternyata gampang banget bahkan dalam durasi sekitar 2 bulan dia bisa dapat 9 orang jadi bagaimana kalau misalnya ini gak ketahuan dan ini berlangsung bertahun-tahun lu bisa bayangkan mungkin ada ratusan orang yang bisa berakhir di Shiraishi walaupun gue gak tau juga kalau misalnya udah banyak banget bakal ditaro dimana tuh korban-korbannya sama si Shiraishi karena apartemennya kecil banget cuman hanya 13 meter persegi jadi sekitar mungkin 3x10 mungkin atau berapa? 5x2 gitu kan iya kecil banget jadi intinya ya intinya kecil banget jadi itu yang bisa gue ceritakan soal kasusnya Shiraishi makanya Shiraishi ini saking viralnya dia dinamakan dengan nama Twitter Killer karena memang modus operandinya mencari lewat Twitter gitu jadi kalau misalnya kalian punya pendapat terkait ini kalian bisa drop di kolom komentar dan ini menjadi salah satu alert juga kalau misalnya kalian mendeteksi teman-teman kalian udah ada tanda-tanda depresi dan mencoba mencurhatkan nelot social media ada baiknya kalian bisa hubungin temenin ketemuin jangan sampai dia ngakuin hal-hal lain karena banyak orang-orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi orang yang lagi juga depresi dan salah satunya adalah Shiraishi yang akhirnya dia melakukan hal yang di luar batas nalar kita sebagai manusia gitu so itu dia ceritanya tentang Shiraishi kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini silahkan untuk like share dan subscribe kalian bisa join membership gue kalau mau support lebih jauh kalau gak juga gak apa-apa santuy aja gak usah emosi dan kalau misalnya kalian mau DM-DM gue kasih menarik silahkan gue ada di Instagram ada di atrivalto santosa gue di Twitter ada di Instagram juga oke ini salah satu rekomendasi dari kalian walaupun gue lupa nama usernya tapi terima kasih sudah merekomendasikan so sampai jumpa di kasus-kasus lanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita kupas dan kita bahas di seluruh dunia ini masih banyak orang aneh masih banyak orang-orang yang memanfaatkan keanehan bumi ini juga ya dan jadi kita masih belum kehabisan bahan lah sampai 2435 oke so sampai jumpa sekali lagi and see you on the next case guys I lost myself I waited still for a glimmer to arrive I know it will I lost myself I lost myself